Halo, shalom saudaraku. Jumpa lagi dengan saya, Eko Chen, di channel Legend of Jesus, yaitu memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, kali ini kita akan membahas siapakah Yohanes. Nah, tentu akhir-akhir ini nama Yohanes menjadi viral di mana-mana karena ada seseorang yang memakai nama Yohanes atau diberikan nama Yohanes. Nah, sebenarnya nama Yohanes lebih banyak dipakai untuk nama baktis dari teman-teman kita yang ada di gereja katolik. Nah, untuk lebih mendalami siapakah Yohanes, maka saudaraku pada kali ini kita akan membahas siapakah Yohanes itu. Yohanes atau dalam arti adalah Tuhan adalah baik atau Tuhan adalah pemurah. Yohanes Rasul. Nah, kali ini kita akan membahas Yohanes Rasul. Dia akan membedakan dia dari Yohanes Pembaptis. Dia adalah putra Jepetius. Ibunya bernama Salome dan kakaknya bernama Jakobus yang juga adalah Rasul dari Yesus atau ke-12 murid Yesus. Yohanes adalah seorang nelayan di Galilea bersama dengan kakaknya Santo Jakobus. Mereka berdua adalah seorang nelayan. Yohanes adalah Rasul yang paling muda dan amat dikasih oleh Yesus. Dan ia pun sangat mengenali Yesus sebagai sang guru. Nah, pada perjambuan malam terakhir, Yohanes diperbolehkan menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Nah, seperti gambar-gambar yang digambarkan oleh para seniman pada zaman dahulu bagaimana Yohanes begitu dekat dengan Yesus pada saat dia digambarkan. Karena dia begitu sangat muda, sangat belia, maka dia digambarkan seperti seorang wanita. Nah, Yohanes juga adalah satu-satunya Rasul yang berdiri di kaki salib Yesus sementara kita tahu bahwa murid-murid Yesus yang lain melarikan diri. Hanya Yohanes saja yang berdiri di bawah kaki salib Yesus bersama dengan Bunda Maria. Nah, sehingga pada saat Yesus sedang menghadapi ajal, Ya, Yesus sendiri menyerahkan pemeliharaan Bundanya kepada muridnya yang dikasihinya. Sambil memandang Maria, ia berkata kepada Yohanes, Inilah ibumu. Jadi, hingga akhir hidupnya, Bunda Maria tinggal bersama dengan Santo Yohanes. Nah, hal ini tentu membuat Yohanes begitu dekat dengan Bunda Maria, sehingga pada saat dia menulis Injil, Injilnya itu sangat berbeda dari ketiga Injil yang lain. Karena apa yang dia tulis memperlihatkan bagaimana dia begitu mengenal Yesus, dan dia juga begitu mengenal dari, tentunya mengenal Yesus dari Bunda Maria sendiri. Nah, setelah penyalipan Yesus dan hari Pasca berlalu, pagi-pagi kita tahu sekali bahwa Maria Magdalena dan beberapa wanita membawa rempah-rempah ke makam Yesus untuk meminyaki tubuhnya. Sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi, mereka kembali dengan berlari-lari kepada para rasul untuk menyampaikan suatu berita yang mengejutkan. Tubuh Yesus telah hilang dari makam. Petrus dan Yohanes pergi untuk menyelidikah hal itu. Hati Yohanes begitu bergemetar hebat pada saat itu, saudaraku. Membuat ia berlari begitu sangat cepat dan juga begitu sangat kencang dan tiba lebih dahulu. Tetapi karena dia begitu menghormati Petrus, ia tidak mau mendahului Petrus untuk masuk ke dalam kubur. Walau ia merupakan murid yang paling dikasih oleh Yesus, tetapi Yohanes adalah orang yang sangat rendah hati. Kita bisa lihat dari apa yang dia lakukan pada saat itu. Ia masih menunggu sampai Petrus datang dan masuk ke dalam makam terlebih dahulu. Baru sesudahnya ia masuk dan melihat kain kafan yang telah tergulung rapi. Nah kemudian dalam minggu itu juga para murid sedang memancing di Danau Tiberias tanpa hasil. Nah karena Yohanes adalah seorang nelayan, dia kembali ke dalam kebiasaannya yaitu menangkap ikan, memancing ikan. Nah seseorang yang berdiri di pantai mengatakan kepada mereka untuk menebarkan jala ke sisi lain perahu. Nah ketika mereka menarik kembali jala tersebut perahu dengan ikan-ikan besar, Yohanes adalah orang pertama yang mengenali siapa orang itu. Tetapi dengan kerendahan hati yang luar biasa, ia terlebih dahulu mendekati Petrus dan berkata, Itu Tuhan, Petrus, si batu karang segera sada terjun ke danau dan berenang ke pantai menuju Tuhan. Sedangkan Yohanes dan para rasul lainnya tetap datang dengan perahu. Ini dicatat di dalam Yohanes 21, ayat 1 sampai dengan 14. Nah, kedekatan Santo Yohanes dengan Yesus tercemin dalam pernyataan Petrus di dalam Yohanes 21, ayat 21. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Saat itu Yesus menjawab, Jikalau aku menghandaki supaya ia tinggal hidup sampai dengan aku datang, ia bukan urusanmu, tetapi engkau, ikutlah aku. Pernyataan Yesus ini membuat para rasul yang lain sempat berpikir kalau Yohanes tidak akan mati. Dengan turunnya roh kudus pada hari Pentakosta, para rasul menjadi penuh puasa dan keberanian untuk mewartakan Injil. Mereka mulai menyebarkan kabar gembira dan mengadakan banyak mukjizan dalam nama Yesus. Dalam kitab kisah para rasul, Santo Lukas mencatat bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang pengemis lumpuh di gerbang indah baik Allah dengan berkata, Demi nama Yesus Kristus, orang naserat itu berjalanlah. Ini dicatat dalam kisah para rasul 3 ayat ke-6. Nah, Yohanes juga mengalami dibuang ke Pulau Patmos untuk menjadi pekerja paksa di tambang batu bara. Di sana ia mendapat wahyu dari Tuhan untuk menulis kitab wahyu. Kemudian Yohanes dibebaskan dan menjadi uskup di Edesa. Sekarang berada di dalam wilayah Turki. Yohanes adalah satu-satunya rasul yang mencapai usia lanjut dan meninggal dengan tenang dibandingkan dengan ke-12 ke-11 rasul lainnya. Pesta Yohanes Pembaptis diperingati setiap tanggal 27 Desember yang baru berlalu. Nah, Yohanes penginjil menjadi pelindung para teolog, penulis, penerbit, penjual buku, dan penyuting, serta pelukis. Saudaraku, demikian kisah dari Yohanes yang sedang viral ini. Semoga Yohanes sebagai seorang penulis injil ini atau Yohanes penginjil ini atau Yohanes rasul ini menjadi cermin dalam kehidupan kita bagaimana kita boleh tampil sebagai seorang yang muda, berani, tidak takut kepada siapapun, dan menunjukkan cinta kasihnya kepada Tuhan dengan benar-benar secara tulus. Serta mempunyai ilham-ilham dari roh kudus untuk menyampaikan kabar berita bagi banyak orang. Nah, saudaraku, bila Anda merasa terberkati oleh channel ini, Anda boleh silakan subscribe, Anda boleh silakan bagikan kepada saudara-saudara Anda, kepada teman-teman Anda, Anda boleh silakan like dan juga komen di bawah ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.